Hujan meteor Eta Aquarit yang aktif pada tanggal 18 April hingga 28 Mei 2023 akan mencapai puncaknya pada Sabtu 6 Mei 2023 mendatang. Nantinya puncak hujan meteor ini dapat disaksikan di arah timur dan akan memudar seiring terbitnya matahari. Menurut penjelasan NASA, hujan meteor adalah fenomena ketika banyak meteorit yang memasuki atmosfer bumi. Meteor atau meteorit sendiri merupakan batuan luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi. Saat batu luar angkasa jatuh ke bumi, tarikan udara di atas batu membuatnya sangat panas. Sementara, komet juga mengorbit matahari sama seperti bumi dan planet lainnya. Namun berbeda dengan bumi dan planet lainnya yang mengorbit hampir melingkar, orbit komet biasanya cukup miring. Puing-puing komet yang berserakan di sepanjang calur komet, terutama di tata surya bagian dalam karena panas matahari semakin mendidikan es dan puing-puing. Kemudian beberapa kali setiap tahun, saat bumi melakukan perjalanan mengelilingi matahari, orbitnya melintasi orbit komet, sehingga bumi menabrak sekumpulan puing-puing. Hujan meteor sendiri dapat diprediksi dari tabel astronomi. Namun, fenomena tersebut bisa saja sulit untuk dilihat. Dilansir dari Science Alert, awan dapat merusak pemandangan hujan meteor. Selain itu, bulan yang cerah atau bahkan waktu terbit dan terbenamnya ke orinat langit hujan meteor dapat membuat fenomena ini sulit dilihat. Meski begitu, jika ingin coba menyaksikan hujan meteor, berikut adalah perkiraan waktu dari beberapa hujan meteor setiap tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!